Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Sayyidina maulana Muhammad ibn Ya'udillah Wa ala alihi wa sahabihi wa mantab yahudah Al-Maba'du Para petugas, para jamaah malrib di Musullah Dakar yang dirahmati Allah Pada malam ini kita akan membincang soal Hukum Mabid di Musdalifah bagi petugas Dimana ini sudah jelas sekali Bahkan kita enggak butuh waktu panjang Enggak harus berseri-seri Tapi bolehlah berseri-seri itu Harus berseri-seri tapi ya untuk tema ini tidak perlu berseri-seri Landasan untuk Mabid di Musdalifah Itu adalah ayat 198 Surat Al-Baqarah A'udzubillahimina syaitan ar-rajim Fa'idha afadhum min arafatin Fa'idha afadhum min arafatin Fa'idha afadhum min arafatin Fa'idhkurun loha inda al-masyariu haram Ini yang dijadikan landasan Tapi punya hukum macam-macam pandangannya Sehingga muncullah pertanyaan, apakah haji itu sah tanpa Mabit di Mustalifah? Nah, dalam kondisi normal, Mabit Mustalifah itu wajib dulunya. Namun pada perkembangan berikutnya, karena adanya kepadatan dan sebagainya, dengan berbangkacang pertimbangan juga muncul pandangan lain, yaitu Mabit di Mustalifah itu sunnah. Sehingga tanpa Mabit pun juga sah tanpa dam, tanpa harus membayar dam. Ini yang dipegangi, jadi setelah wukuf, Kita berangkat, bergeser ke Mustalifah. إِذَا أَفَدْتُمْ فَإِذَا أَفَدْتُمْ مِنْ عَرْفَةٍ Ukuran Mabitnya bagaimana, itu pun juga ada sejumlah perbedaan. Namun di sini dari Quran ini kita bisa melihat bahwa yang di situ kita zikir, kata-kata zikir. Bahkan kalau kita baca lagi, Rasulullah pernah bersabda terkait dengan ini, Apa? Yaitu sabda Rasul, إِيَّا كُمْ وَالْجُلُوْ سَفِدْتُرُقَوْ Hindarilah kamu duduk-duduk di jalanan itu. Untuk apa? Agar semuanya itu lancar dan tidak menjadikan kemacetan dan menjadikan madorat bagi yang lain. Nah, untuk ini bagi petugas bagi PPIH, maka tidak ada lain hukum yang dipegangi adalah hukum yang ditetapkan oleh negara melalui kemenak, yaitu sunat. Sehingga ketika tidak menjalankan mabit, tidak melakukan mabit di mustarifah, itu tidak harus ada dam. Dan hajinya pun juga sah. Yang penting, indikator yang harus dilakukan, yang dipedomani oleh petugas haji ini, oleh PPIH ini, adalah layanan. Ketika layanannya itu menjadi maksimal, maka tidak usah mikir-mikir, tidak usah ragu lagi tentang kemakdurannya. Setelah wukum, perjalanan yang dilakukan ini harus lancar, layanan juga harus maksimal. Nah, dalam ini perubahan-perubahan fatwa itu selalu mempertimbangkan pada personil, pelaku jamaah, kemudian zaman waktunya, kemudian makan tempatnya, dan segala sesuatu yang bisa menggeser pada tingkat kemampuan mukallaf. Landasannya, la yukallifullahu nafsan illa usaha, kemudian disini al-masaktoh tajiribut taisir, kemudian juga dar-ulmah fasid muqaddamun al-al-jadil masroleh, Landasan-landasan itulah, kemudian, yang menjadikan kita, para PPIH itu, mengambil landasan hukum dalam praktek layanan, landasan hukumnya adalah sunnah. Jadi tidak boleh lagi ada keraguan, hajiku ini se-atau tidak, saya yang tidak mabit di musdalifah itu, tidak boleh ada keraguan lagi. Ini yang kita pilih, bahkan Rasulullah menyampaikan seperti tadi itu, Kita harus menghindari adanya menjadi penyebab pemacetan-pemacetan. Dar-ulmah fasid muqaddamun al-al-jadil masroleh, Menghindari bencana, menghindari petaka, itu harus lebih diarus utamakan daripada, dengan mengatasnamakan kemaslahatan. Dar-ulmah fasid. Terus, ketika ada yang bertanya lagi, apakah pada masa Rasulullah pernah seperti itu? Umar bin Khattab pernah minta izin kepada Rasulullah untuk tidak, tidak mabit di situ. Untuk langsung kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf. Siti Fatimah juga demikian, minta izin, dan itu diizinkan. Setelah Arafah, langsung ke Mekah. Setelah Arafah, langsung ke Mekah. Tanpa berada di musdalifah. Ini yang kita jadikan landasan, takwa, mabit di musdalifah, itu bukan sesuatu yang wajib. Dalam hal, melihat kondisi situasinya. Saya kira itu, sekali lagi, karena temanya itu adalah hukum mabit di musdalifah bagi petugas. Maka, gampang sekali. Tidak butuh waktu panjang-panjang. Saya kira itu, semoga manfaat, dan semakin memantapkan kita di dalam berkhidmat, memberikan layanan kepada jamaah, memberikan layanan, memberikan informasi-informasi, yang sebagian namastinya, memberikan perlindungan, memberikan pendampingan terhadap para duyufurrahman, tamu Allah, sehingga kita benar-benar bisa memaksimalkan tugas dan fungsi kita sebagaimana yang sudah menjadi mandat dan dimandatkan kepada kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'allahu ma'fakna bima'allam tanaw'alimna ma'ayang fa'una. Wa'allahu ma'fiklakum mitori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.